Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengerti bagaimana caranya mencari himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan trigonometri seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini bentuknya adalah bentuk sinus trigonometrinya. Diketahui nilai dari sin x dikurang 20 derajat itu sama dengan 0,6428 seperti itu. Nah, berarti apa di sini? Kita harus mengerti dulu untuk nilai sin berapa saja yang nilainya itu sama dengan 0,6428. Nah, kita juga harus perhatikan di sini bahwa intervalnya itu berada di 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360. Nah, untuk di kwadran pertama, sin 40 derajat itu sama dengan 0,6428. Tapi permasalahannya kita lihat di sini. Di sini, bentuknya hasilnya sama dengan 0,6428. Nah, ini positif. Nah, kita tahu bahwa sin itu memiliki nilai positif di kwadran pertama dan juga kwadran kedua. Nah, kita harus mencari sudut di kwadran kedua yang menyebabkan nilai sinus dari sudutnya itu sama dengan 0,6428. Kira-kira seperti itu. Nah, rumus yang akan kita pakai itu adalah rumus seperti ini. Di mana misalkan ada bentuk sin alfa, ini nilainya akan sama dengan sin 180 derajat dikurang alfa. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti apa? Dari sini kita tahu bahwa sin 40 derajat itu nilainya sama dengan sin 180 derajat dikurang 40 derajat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini nilainya sama dengan sin 140 derajat. Nah, kita langsung kembali lagi ke bentuk persamaannya. Karena sinus X dikurang 20 derajat sama dengan 0,6428, kita tahu bahwa nilai dari sin 40 derajat sama dengan 0,6428, maka berlaku seperti ini. Sin X dikurang 20 derajat nilainya sama dengan sin 40 derajat. Nah, ini berlaku. Nah, kemudian apa? Dari sini, kalau kita lihat bentuk persamaan seperti ini, maka berlaku juga apa? X dikurang 20 derajat sama dengan 40 derajat. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti X dikurang 20 derajat itu sama dengan 40 derajat. Nah, maka apa? X sama dengan 40 derajat ditambah 20 derajat. Nah, seperti ini. Nah, berarti apa? X derajat itu sama dengan 60 derajat. Dari sini kita tahu penyelesaian pertama dari X-nya itu adalah X sama dengan 60. Ini adalah penyelesaian pertamanya. Bagaimana dengan persamaan keduanya? Kita akan menggunakan ini, sin 140 derajat. Karena di sini berlaku bentuk persamaan ini, maka berlaku juga apa? Sin X dikurang 20 derajat sama dengan bentuk ini. Karena kita tahu sin 40 derajat itu nilainya sama dengan ini. Dan kita tahu nilai sin 40 derajat itu sama dengan sin 140 derajat. Berarti apa? Bisa kita simpulkan bahwa sin X dikurang 20 derajat sama dengan sin 140 derajat berlaku. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita tahu juga bahwa berlaku sebuah persamaan yaitu X dikurang 20 derajat seperti ini. Nilainya sama dengan 140 derajat. Maka, X di sini itu nilainya akan sama dengan 140 derajat ditambah 20 derajat. Nah, ini akan kalau kita hitung hasilnya akan menjadi 160 derajat. Nah, berarti penyelesaian X yang kedua itu adalah 160 derajat. Nah, berarti kita sudah menemukan dua penyelesaian untuk X. Yaitu X sama dengan 60 derajat dan juga X sama dengan 140 derajat. Berarti kalau kita buat dalam himpunan penyelesaian, di sini X itu akan sama dengan bentuk himpunan penyelesaian seperti ini, 60 derajat dan juga 160 derajat. Ini adalah jawabannya. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.